caranya ya gimana caranya nanti akan mengimplementasikan logika tersebut nah yang pertama disini ini saya ulang sedikit kalau untuk algoritma ketika kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan maka solusinya menggunakan algoritma atau langkah-langkah yang logis tadi maka step-stepnya atau apa ya yang karena kan kita menyelesaikan masalah ketika ada masalah pasti setiap orang akan menyelesaikannya ya cuman disini step-step atau yang dimaksud atau yang tergolong itu merupakan bagian dari algoritma atau alurnya itu merupakan bagian dari alur algoritma atau bukan itu maka disini harus dilihat dulu apakah step-stepnya itu jelas atau tidak atau langkah-langkahnya itu terurut kemudian ada mulai ada prosesnya ada selesainya atau tidak efisien atau tidak logis atau tidak nah itu kategorinya yang masuk ke dalam algoritma ya tapi kalau menyelesaikan masalah langsung selesai tanpa ada memikirkan logis atau enggaknya enggak peduli kemudian urutannya juga enggak dipedulikan yang penting selesai biarpun sebenarnya itu tidak menyelesaikan masalah untuk semua nah itu juga belum tentu masuk ke kriteria dari algoritma ya nah disini untuk langkah-langkah sebelum apa membuat program itu kan kita menggunakan notasi ketiga tadi ada kalimat deskripsi kemudian flowchart ada sudokot baru ke program nah sebelum membuatkan program disini juga tentunya disini tahu dulu masalahnya masalahnya apa kemudian solusinya solusinya nanti disini sudah bisa masuk ke dalam algoritmanya memilih algoritma untuk tahapan apa solusi permasalahannya itu nanti algoritmanya menggunakan mungkin operator apa kemudian metodenya seperti apa kemudian menuliskan program menguji dokumentasi dan merawat program jadi nanti teman-teman juga diminta tidak hanya membuat program saja tidak hanya bisa mengkoding saja tetapi juga harus bisa mendokumentasikan mendokumentasikan maksudnya seperti apakah difoto atau selfie atau gimana bukan ya dimasukkan mendokumentasi disini adalah kita bisa membuat manual booknya dari aplikasi yang nanti akan digunakan oleh si user nah artinya ketika nanti manual book yang akan digunakan oleh si user berarti nanti si user yang menggunakan itu sudah tahu cara memakainya step-stepnya seperti apa dan juga dokumentasinya ketika orang lain mau mengembangkan sistem tersebut itu jadi teman-teman yang lain itu sudah paham sudah bisa langsung menambahkan atau bisa mengembangkan aplikasinya atau programnya kalau tidak diimbangkan dengan dokumentasi yang ada orang lain itu nanti tidak bisa mengembangkan karena yang paham hanya yang programmernya saja yang membuat itu kemudian ada perawatan jadi program juga harus dirawat kemudian misalkan ada bugnya atau mungkin beberapa tep murarinya itu juga harus dibersihkan sama halnya dengan sistem juga perlu seperti itu biar nanti tidak lambat mungkin kalau misalkan ada versi yang terbaru untuk mengupdate itu juga termasuk perawatan nah disini untuk anotasinya yang pertama adalah kalimat deskripsi flucat dan sudokot atau kode semu jadi ketika nanti ada masalah maka tidak serta-merta langsung membuat coding ya tapi yang pertama kita buat dulu menggunakan kalimat deskripsi atau deskriptif kemudian dirubah menjadi bagian alir atau flucat kemudian dirubah ke kode semu atau sudokot barulah ke koding bahasa pemograman yang kita gunakan atau langsung di koding menggunakan bahasa pemograman yang akan kita pakai nah disini untuk kalimat deskripsi itu berupa apa ya berupa kalimat kalimat dengan bahasa kita sehari-hari atau misalkan dengan bahasa yang lazim orang lain bisa mengetahui atau bisa paham nah disini untuk kalimat deskripsi itu menggunakan untayan kalimat untuk menjelaskan langkah-langkah misalkan kita akan menyelesaikan apa namanya ini kasus untuk mencari nilai bulat positif dan negatif berarti kalau dengan kalimat deskripsi disini diberikan sebuah bilangan bulat positif X untuk dicek apakah termasuk ganjil atau genap nah disini berarti ini adalah kasusnya permasalahannya yang nanti akan dicari yaitu kita harus mencari bilangan bulat positif dari X untuk dicek apakah bilangan tersebut itu genap atau ganjil nah dengan algoritma yang deskripsi disini diurekan dengan kalimat yang pertama jika X habis dibagi 2 maka tulis genap jika X jika tidak atau jika X dibagi 2 tidak sama dengan 2 tidak sama dengan 2 atau tidak sama dengan 0 jika X dibagi 2 tidak sama dengan 0 maka dia ganjil karena sisanya kalau 0 maka dia genap tapi kalau sisanya tidak 0 maka dia ganjil atau tidak habis nah ini dengan kalimat yang deskripsi maka diurekan dulu dengan kalimat bahasa kita sehari-hari nah ini kalau dari soalnya kan masih berupa cerita diberikan sebuah bilangan bulat positif X untuk dicek apakah termasuk ganjil atau genap maka kita notasikan ke kalimat deskripsi yaitu langsung ke pokok pembahasannya apa yang akan dicari nih disini oh ternyata mencari apa bilangan bulat jadi poin-poinnya kita harus tahu dulu jadi bilangan bulat positif yang dari X dari X berarti ke kalimat deskripsinya langsung oh jika X karena disini ada X nya jika X itu habis dibagi 2 maka genap jika tidak maka ganjil nah kemudian untuk merubah kalau tadi kan sudah bentuk algoritma kemudian algoritma kalimat deskripsi kemudian diimplementasikan ke flowchart atau bagian maka disini dengan simbol-simbol nah simbol-simbolnya disini ada banyak simbol yang nanti akan kita gunakan dan simbol ini kita harus tahu artinya nah yang pertama disini adalah mulai kemudian baca X ini simbolnya beda ya ini mulai itu seperti persegi tapi tidak lancip kalau yang pertama kalau yang kedua disini adalah lancip persegi ya baca X kemudian disini ada simbol untuk decision atau pemilihan X mode 2 sama dengan 0 X mode 2 sama dengan 0 itu adalah mengimplementasikan ini jika X habis dibagi 2 jika nah jika X maka disimbolkan disini dengan simbol seperti ini yang ini ya yang apa X mode 2 sama dengan 0 jika iya maka dia tulis genap jika tidak tulis ganjil kemudian selesai nah ini ketika diimplementasikan menggunakan simbol kemudian kalau sudah ini kan jadi lebih terbaca lagi ya kalau misalkan kalimatnya dengan kalimat cerita seperti ini mungkin kita agak lebih lama mencernarnya kemudian sudah di rubah ke dalam bentuk deskripsi ini lebih apa ya lebih sedikit lebih enak lagi karena tidak panjang lebar seperti soal cerita yang di atasnya nah ketika sudah dirubah ke dalam bentuk flowchart seperti ini akan jauh lebih mudah lagi oh ternyata kita hanya butuh satu variable variable nya apa X X itu mau diapain X itu nanti akan diproses jika X mode 2 sama dengan 0 berarti nanti disini ada algoritmanya yaitu untuk mencari nilai bulat genap genap ganjilnya kalau misalkan disini sisanya 0 maka genap kemudian ganjil ini akan lebih mudah lagi kita bacanya kalau sudah nanti sebelum ke coding kita translate dulu ke dalam kode semua atau sodocode nah disini mirip dengan bahasa pemograman tapi bahasa pemograman yang umum jadi coding yang umum digunakan jadi tidak mengacu ke program salah satu yang nanti akan kita gunakan nah berarti tadi tadi kan ada baca x berarti hanya satu variable yang dibutuhkan berarti x itu akan dibaca dulu kan dibaca dulu disini dikenalkan dulu sebelum dibaca x itu adalah akan dikenalkan sebagai integer berarti nanti x itu harus berisi angka angka yang seperti apa yang integer yang bulat kemudian setelahnya disitu kan ada x mood 2 sama dengan 0 berarti algoritmanya apa x mood 2 sama dengan 0 nah karena disini kan ada pilihan nih x mood 2 sama dengan 0 kalau ya genap kalau tidak ganjil maka harus ada if nya jika x mood 2 sama dengan 0 then atau maka tulis genap else selain ini selain pernyataan x mood 2 sama dengan 0 maka tulis ganjil jadi ini bacanya adalah jika x mood 2 apakah x itu nanti ketika dibagi 2 itu habis atau tidak ada sisanya kalau tidak ada sisanya maka write genap atau cetak atau tampilkan kata genap else berarti selain ini berarti selain pernyataan ini selain pernyataan ini maka tulis ganjil selain pernyataan ini itu berapa ya terserah untuk angkanya yang termasuk angkatannya itu nanti angka inputannya berapa tetapi kalau di mood 2 itu bukan angka 0 hasilnya entah itu 1, 2, 3 dan seterusnya maka dia akan membaca yang ganjil tapi kalau angka yang di inputkan tadi ketika di berapapun angkanya ketika di mood 2 itu sisanya 0 maka dia termasuk adalah bilangan genap nah dengan sodocode ini kita sudah semakin mengerucut lagi bahwa ketika ke program nanti kita sudah lebih enak maka ketika di program misalkan kita menggunakan C tinggal dideklarasikan in X kemudian C out X kemudian if X mood 2 sama dengan 0 then genap else ganjil jadi tinggal mengimplementasikan dengan bahasa program yang kita gunakan jadi sesuai dengan bahasa yang nanti akan dipakai kalau menggunakan Java nanti di implementasi dengan bahasa Java jadi tergantung nanti programnya nanti akan digunakan apa tapi kalau yang bentuk sodocode itu masih umum jadi belum bentuk ke salah satu program jenis bahasa pemogramannya ya nah ini untuk simbol-simbol atau lambang-lambang flowchart yang pada umumnya digunakan simbol-simbol ini sudah dipatenkan jadi kita tidak boleh menggantikan simbolnya jadi ini yang sering digunakan untuk flowchart algoritma nanti flowchart itu jenisnya ada banyak ada flowchart algoritma flowchart program ada flowchart sistem ada flowchart apa ya bentuknya bukan simbol seperti ini tapi informasi bentuknya seperti gambar misalkan ada internet gambarnya bumi kemudian ada keyboard untuk meng-inputkan gambarnya keyboard dan seterusnya itu juga termasuk flow diagram juga nah ini simbolnya untuk yang mulai disini mulai dan selesai menggunakan terminator ini ini seperti kotak tapi tidak lancip kemudian ini aliran data jadi flowchart itu berkaitan erat dengan aliran data atau panah jadi panahnya itu larinya kemana itu nanti dia yang akan bicara alurnya dari satu sisi ke sisi yang lain atau dari satu tempat ke tempat yang lain kemudian input-output simbolnya seperti ini kemudian ada proses proses simbolnya persegi panjang kemudian ada percabangan atau decision disini simbolnya seperti ini jadi simbolnya berbeda-beda ya kemudian disini ada pemberian nilai awal atau preparation atau apa ya nilai ya nilai awal dari variable atau parameter eh parameter konstanta itu nilainya berapa jadi ada pemberian nilai awal sebelum masuk ke algoritma yang selanjutnya disini ada pemberian nilai awal simbolnya seperti ini kemudian ini nah karena disini kita belum menggunakan penyimpanan data jadi data itu masih disimpan dalam satu variable gitu aja maka disini tidak menggunakan simbol storage ya penyimpanan ketabel tapi nanti kalau teman-teman sudah masuk ke pembahasan GUI atau mata kuliah yang membahas tentang pemograman tapi sudah ada visualisasinya tentunya disitu juga ada pembahasan penyimpanan data ketabel itu nanti simbolnya juga ada sendiri nah disini ketika kita akan memanggil sebuah fungsi jadi memanggil sebuah perintah yang sudah dituliskan terlebih dulu karena disi itu kan sebenarnya semuanya adalah prosedur-prosedur ya cuman prosedur yang kita buat itu bisa jadi dipanggil ulang sesuai dengan kebutuhan maka untuk pemanggilan fungsi atau prosedurnya ini dengan simbol seperti ini kemudian ini ada konektor jadi kalau misalkan flowchart kita itu digambar tidak muat di kertas itu tidak muat tetapi bisa dilanjutkan di halaman yang sama tetapi di samping kanan atau samping kirinya nah disini bisa ditambahkan dengan konektor bulat seperti ini tapi kalau misalkan di satu halaman itu tidak muat mau dilanjutkan di halaman berikutnya maka konektornya bentuknya seperti ini kemudian disini ada sequence process jadi sequence process itu prosesnya langsung apa ya beruntun aja dari atas ke bawah kemudian kalau misalkan mengulang ada perulangan nanti mengulang syarat yang nanti akan diulang itu nanti larinya kemana jadi proses yang nanti akan dilanjutkan mengulangnya dari sebelah mana kemana makanya disini ada simbol panah putus-putus untuk mengulang ke perintah atau ke simbol yang sebelah mana misalkan yang ditunjuk disini adalah pecahan kemudian ke syarat atau mungkin dari syarat ke pecahan tergantung nanti anak panahnya larinya kemana nah ini ada contoh kasusnya adalah menghitung luas G3 ini langsung ke algoritma deskripsi ya jadi kalau misalkan contoh kalimatnya ya mungkin bentuk cerita yang mana intinya adalah menghitung luas G3 nah ini yang pertama diselesaikan dengan kalimat deskripsi yang pertama masukkan alas kemudian masukkan tinggi kemudian hitung luas yaitu setengah kali alas kali tinggi kemudian cetak luas nah ini sudah mengerucut ya dari soal cerita atau mungkin soal yang seperti ini dengan kalimat menghitung luas ketiga maka sudah di dibuat poin-poin ke dalam kalimat deskripsi disini sudah ditentukan ada beberapa inputan yaitu A dan T kemudian ada proses yang perlu dihitung kemudian ada juga yang akan ditampilkan hasilnya kemudian dirubah ke dalam rucat disini pertama mulai terakhir adalah selesai ada masukan disini ada masukan alas ada masukan tinggi nah ini kalau mau dijadikan satu juga boleh ini misalkan ini kan sendiri-sendiri ya mau dijadikan satu juga boleh misalkan disini ada A koma B tanpa menuliskan input atau masukkan boleh nggak ya boleh karena simbol ini kan sudah artinya input dan output kalau di atas berarti artinya dia sebagai inputan yang akan di inputkan disini ada variable A dan B kemudian disini ada proses prosesnya tadi adalah luas menghitung luas yaitu setengah alas setengah kali alas kali tinggi berarti disini juga sama luas sama dengan alas kali tinggi dibagi dua kemudian disini ada selanjutnya mencetak menampilkan menampilkan hasil luasnya berarti disini cetaknya adalah luas nah simbolnya sama dengan input seperti ini kenapa simbolnya sama karena ini adalah simbol input output jadi yang di atas itu sebagai inputan yang dibawa sebagai output atau keluaran nah disini untuk algoritmanya untuk mengingat-ingat dari kalimat deskripsinya tadi ada inputnya adalah alas dan tinggi kemudian prosesnya adalah luas sama dengan alas kali tinggi dibagi dua kemudian hasil outputnya adalah luas segi tiga kemudian dipindah lagi ke dalam sudokot nah sudokotnya disini ini biar gak lupa kita jejarkan ya kalau tadi kalimat deskripsinya disini masukkan panjang maka sudokotnya disini input panjang masukkan lebar jadi input lebar nilai luas adalah panjang kali lebar maka luas didapatkan dari panjang dikali lebar kemudian tampilkan luas gitu kalau tadi oh ini luas segitiga tapi untuk outputnya ternyata beda kasus nah berarti kalau kasus yang tadi sama disini inputannya apa inputnya ada alas sali tinggi kemudian prosesnya prosesnya disini disini luas sama dengan 0,5 kali kali panjang kali alas kali tinggi kemudian hasil outputnya adalah sama luas nah ini implementasi ke sudokotnya kalau dibentuk dengan tabel seperti ini ya kalau mau dijabarkan satu seperti satu halaman itu juga boleh sama aja cuma beda tempatnya aja ini contoh lain kalau algoritma jika sudah selesai cetak invoice maka disini kalau dibentuk dengan sudokot if kondisi selesai sama dengan don then print invoice jadi jika sudah selesai koma cetak invoice maka untuk ke kodingnya jika sudah selesai berarti kondisi selesai sama dengan true berarti ini bacanya adalah sudah selesai maka line-nya disini adalah cetak invoice misalkan lagi nilai A dibagi dengan 2 berarti A sama dengan atau dapat A itu digunakan untuk menyimpan hasil dari A dibagi 2 jika nilai A lebih besar dari 2 maka nilai A dikalikan 3 maka if A lebih besar dari 2 maka A adalah dapatnya dari A dikali 3 dari 2 bilangan A dan B cari bilangan yang terbesar berarti maka jika A lebih besar dari B maka print A selain itu print B dari 2 bilangan disini A dan B cari bilangan yang terbesar maka yang terbesarnya dibandingkan antara A dan B jika A lebih besar dari B maka yang terbesar adalah kaget jika A lebih besar dari B maka print A karena A ini adalah yang lebih besar selain itu maka print B atau B yang lebih kecil yang nanti akan ditampilkan dan contoh yang lain disini masukkan semua mata kuliah yang ingin diambil pada semester ini maka untuk sodokotnya adalah dari mata kuliah berarti mata kuliah sama dengan 0 sampai mata kuliah kurang dari sama dengan mata kuliah yang diinginkan masukkan data mata kuliah kenapa semua mata kuliah yang ingin diambil kemudian nah disini sebenarnya tidak ada aturan yang mengikat tentang penulisan algoritma dan sodokot karena fungsi kedua ini adalah untuk memudahkan seorang untuk menggambarkan urutan suatu kejadian sedangkan untuk para programmer kedua hal ini berfungsi sebagai dasar alur dari pembuatan program nah memang tidak ada aturannya tetapi untuk belajar dasar itu harus dimulai dari seperti ini kenapa saya bilang seperti itu karena untuk mentransformasikan ke coding itu kan susah ya jadi kalau yang belum pernah mengenal coding tiba-tiba dari masalah langsung diimplementasikan coding nanti bingung bingung cara ngodingnya seperti apa nah makanya disini dibuat step-stepnya dulu dari kalimat soal yang cerita tadi maka dikemas ke dalam poin-poin kalimat deskripsi kalau sudah biar lebih paham lagi dibuat alurnya menggunakan flowchart kemudian disodokot baru ke coding tujuannya apa biar si programmer itu juga nanti akan paham atau lebih paham cara yang dimaksudkan seperti apa yang diinginkan seperti apa karena pada kenyataannya nanti orang si programmer dengan seorang analis itu akan berbeda jobdesknya jadi programmer itu yang menerima menerima perintah dari sang analis itu berdasarkan ini apa alur-alur yang tadi itu gak mungkin bahwa si analisa misalkan seorang analis ya seorang analis itu ketemu dengan orang yang nanti akan membeli sebuah sistem dia meminta nah si pembeli yang akan membeli sistem itu orang awam artinya orang yang tidak ngerti coding pokoknya saya pingin dibuatkan untuk program penyewaan PS misalkan nah saya gak ngerti saya harus gimana kan pokoknya si user itu saya pingin aja bahwa orang yang menyewa PS itu nanti bisa ter dokumentasi ke sistem kemudian PS saya jumlahnya ada sekian kemudian jenisnya ada sekian nah cuman seperti itu seorang analis nanti dia akan mengimplementasikan oh iya mengambil masalahnya tadi adalah untuk membuat aplikasi ya karena mungkin masalahnya ketika sewa PS itu kita gak hafal yang harus dikembalikan siapa yang harus kena siapa agak repot ketika nanti yang pinjam adalah orangnya banyak nah dengan adanya sistem ini nanti si analis itu akan menerjemahkan oh iya masalahnya adalah itu tadi ketika ada yang pinjamnya jumlahnya banyak nanti gak ngerti kan gak hafal satu persatu yang nanti sudah telat atau mungkin yang harus dikembalikan atau yang kena denda dan seterusnya nanti akan diolah dengan kalimat deskripsi kemudian flowchart dan sudokot tapi kalau sudah advance sudah benar-benar sudah di dunia kerja yang seperti itu memang gak tiga-tiganya digunakan ya biasanya langsung menggunakan flowchart saja flowchart saja untuk menjelaskan ke si user oh maksudnya kayak gini ya misalkan dari sini nanti harga pinjam alurnya nanti langkahnya kesini lagi kesini lagi dan seterusnya nah dari situ nanti diserahkan ke programmer juga sudah paham oh alurnya seperti ini sinyal programmer itu sudah dapat tunjuk petunjuk awal bahwa program yang harus dibuat itu yang seperti apa permintaannya kan kayak gitu jadi ada komunikasi antara si analis dengan si programmer itu menggunakan flowchart itu tadi dan lebih detail lagi nanti akan dipelajari di ERD jadi nanti ada hubungannya dengan data yang dibutuhkan itu apa saja itu juga nanti akan ditambahkan di pembahasan ERD kemudian ada lagi untuk interface yang dibutuhkan itu seperti apa pengennya user nanti akan dijelaskan dengan UML jadi sehingga nanti si analis itu juga bisa membuat seperti itu nah cuman karena ini masih dasar kita belum sampai ke situ yang penting kita menggunakan kalimat deskripsi flowchart sama sodocode dan codingnya dulu untuk mengimplementasikan atau untuk menyelesaikan masalah dari si klien ya misalkan seperti itu karena si klien itu anggapnya adalah soalnya atau masalahnya nah disini sodocode itu juga bisa dikatakan sebagai algoritma yang sudah sedikit digabungkan dengan bahasa pemograman tapi coding tapi semu ya tapi maksudnya coding semu itu ya ketika di running dia belum bisa mengeluarkan hasil output yang sesungguhnya karena baru dituliskan dengan kalimat yang mirip dengan bahasa pemograman dan itu sifatnya masih umum belum belum 100% dia bahasa pemograman nah ini ada contoh lagi terdapat dua buah ember A dan B masing-masing memiliki isi yang berbeda tuliskan algoritma yang digunakan untuk menukar ya jadi disini diminta kita diminta untuk menukarkan ember embernya kita ada dua ada ember A ada ember B tetapi sama-sama terisi misalkan atau taruhlah ini bukan ember tapi ini gelas ada gelas A ada gelas B yang gelas A itu isinya kopi yang gelas B itu isinya susu diminta untuk menukar nah kalau seperti ini pasti kita juga akan bingung ya gimana cara nukarnya padahal semua terisi ada isinya semua ada kopinya ada susunya sehingga disini kita bisa uraikan terlebih dulu prosesnya seperti apa menggunakan kalimat deskripsi jadi dengan algoritma deskripsinya yang pertama adalah untuk menukar air dalam ember atau dalam gelas tadi disini ada ember A atau gelas A ke dalam ember atau gelas B dibutuhkan satu ember kosong yaitu C karena ketika gelas atau ember itu sama-sama terisi yang satu kopi yang satu susu otomatis nanti tidak bisa tertukar kenapa? penuh semuanya penuh kalaupun dipaksa nanti yang ada tumpah tidak jadi tertukar namanya tertukar berarti tidak campur yang tadinya kopi jadi pindah tempat tetap kopi yang susu dipindah tempat juga tetap susu maka solusinya disini tambahkan satu wadah atau satu ember atau satu gelas yang kosong kemudian air yang ada di ember A kita bisa pindahkan ke ember C yang tadi isinya kopi kita pindahkan ke ember yang kosong sehingga sekarang ember yang di isinya kopi sekarang menjadi kosong karena sudah dipindah sementara ke ember C sedangkan di ember A yang kosong tadi kemudian diisikan si susu tadi diisikan ke dalam A yang susunya di ember B tadi dipindah ke ember A berarti sekarang yang kosong yang mana yang kosong adalah yang B kemudian sekarang ember A sudah terisi ember B kosong berarti A itu isinya sudah susu B jadinya kosong karena kopi sekarang masih di C nah kemudian ember yang C yang isinya adalah kopi maka dipindahkan ke B karena tadi kan B nya sudah kosong sudah dipindah ke A jadi sehingga sekarang A nya sudah terisi dengan susu tadi awalnya dengan kopi B nya juga sudah terisi dengan kopi yang tadi awalnya dengan susu dan C dia menjadi kosong lagi karena dia hanya digugurkan untuk bantuan sementara gitu nah kemudian diimplementasikan ke flowchart disini ada mulai kemudian baca A, B, C kenapa ada A, B, C karena gelasnya kan butuh satu lagi ada gelas A yang kopi B yang susu C yang kosong maka disini C C itu akan diisikan air atau A akan dipindah ke dalam C atau C itu yang nanti akan menerima inputan dari A kalau sudah dipindah maka akan jadi kosong jadi C A berarti ini akan diisikan berarti sekarang A nya kosong karena A nya kosong berarti 0 0 atau kosong berarti sekarang A itu boleh diisikan dari B nah B disini tadi yang susu maka sekarang B nya yang menjadi kosong nah B nya kosong maka B bisa diisikan dari mana dari C C yang tadi disini diisikan dari A nah jadi perpindahannya seperti itu kemudian selesai berarti ini sudah tertukar posisi air isinya air isi yang ada dalam ember A dan air yang ada dalam B sudah tertukar posisinya tetapi tanpa tumpah artinya tanpa tercampur karena sudah ditukar dengan bantuan 1 ember kosong tadi kemudian kalau dibentuk dengan sodokot maka disini tadi kan butuh 3 ember berarti ember tersebut harus dikenalkan dulu atau di deklarasikan disini deklarasinya ada A B C nah disini kalau tadi itu kan dengan air dengan ember maka ketika di sodokot itu di ilustrasikan dengan angka misalkan angkanya disini angka yang belat anak integer berarti tipe datanya integer semua A nilainya adalah 2 B nilainya adalah 5 maka C dia simpan data dari variable A maka isi dari variable A itu sudah pindah ke variable C maka karena C sudah diisi dari nilai A maka A sekarang jadi kosong A yang kosong akan diisikan nilai dari B yaitu nilai yang ada di B itu 5 dipindah ke A berarti sekarang nilai B kosong A nya 5 C nya 2 B nya kosong sekarang B diisikan data dari C C nya tadi nilainya berapa C nya tadi 2 yang digunakan untuk menyimpan A sehingga sekarang nilainya sudah posisinya ganti A nya 5 B nya 2 C nya mana C nya kosong karena dia hanya di menyimpan perpindahan tadi oke ini untuk pseudo code nya kalau untuk coding nya ya sama ini tinggal diklarasikan kemudian di input kemudian posisinya akan ditukar nanti kita praktekan di lab nah ini mungkin bisa dikerjakan atau mungkin ada yang ditanyakan dulu